Halo, 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 udah lama kita tidak bertemu, kembali lagi di Opini Cokipar Dede, gue ada sedikit opini nih, yang mungkin tidak populer, sebagai top 20 orang yang dibenci di Indonesia Raya ini, itu gak akurat ya, itu jokes ya, Oke, gue sadar reputasi brengsek gue, entah di orang-orang terdekat, di orang-orang yang kenal gue, atau mungkin orang yang gak kenal gue, itu timbul salah satunya dari jarangnya saya datang ke acara melayat gitu, saya akan jelaskan alasannya, Yang pertama, ini disclaimer dulu ya, tidak ada yang salah dengan melayat, maksud gue, melayat itu adalah rasa kesedihan dari orang yang ditinggalkan, terutama orang yang memang kena langsung dengan orang yang ditinggalkan, jadi acara melayatnya itu tidak ada yang salah Yang jadi poin gue disini adalah, kenapa hadir atau tidaknya kita dalam acara melayat, itu menjadi salah satu titik ukur, apakah kita orang yang peduli, atau orang yang tidak punya akhlak? Gini, yang pertama, yang namanya lokasi melayat itu kan, kadang jauh ya pak, mungkin buat orang yang rumahnya deket, ya deket, tapi mungkin untuk orang-orang yang di daerah-daerah perang, atau daerah-daerah konflik, mungkin kan effortnya kesana itu sangat luar biasa, bisa-bisa waktu pulang dia yang dilayatkan, Jadi maksudnya kadang, untuk perbandingan efisiensi waktu dan yang lain-lain mungkin tidak efisien, atau mungkin tabrakan dengan hal yang lain gitu, jadi dari segi jarak pun kan kadang kan atau alasan mungkin lagi nggak bisa datang, itu yang pertama Dan yang kedua, kalau hadir disitu menunjukkan kepedulian, maksud gue itu kurang valid sih, karena kita tidak bisa mengukur kepedulian seseorang dari hadirnya dia disitu atau tidak Karena gini, kadang orang yang paling peduli dengan almarhum ini, bisa jadi dia delay pesawat, tapi karena pemakaman harus dilakukan, jadi dia ditinggal gitu Tapi kadang orang-orang yang hanya datang untuk reputasi dan hatinya don't give a shit, jadi terlihat peduli dan baik gitu, jadi sebenarnya ada atau tidaknya kita disitu, kalau dari menunjukkan rasa peduli kurang valid maksud gue Dan yang kedua, kalau ingin mengungkapkan kata-kata penghiburan, niatnya baik, tapi timingnya salah, karena maksud gue pada saat itu, itu adalah waktu yang paling baik untuk keluarga korban untuk menangis Kata-kata penghiburan tuh biasanya akan lebih so asik gitu, sabar ya sabar ya gitu, maksud gue kalau lo cuma bisa bilang sabar, lebih baik main PS4 Kalau gue, kalau gue, kalau gue, gue akan lebih pilih timing yang lebih private, dimana tidak ada gangguan-gangguan, suara-suara ribut atau banyak orang lain lagi yang mengucapkan bela sungkawa hanya untuk reputasi Gue akan cari waktu yang lebih private, dimana nanti itu bisa lebih tulus gitu, dan orang lain gak perlu tahu, karena itu kan urusan saya dengan orang yang ditinggalkan Itu alasan yang kedua Jadi, harusnya, saran-saran gue Bisa gak sih, kalau memang itu jadi tolak ukur kepedulian atau hati seseorang, bisa gak sih kita bikin absen gitu, bisa titip absen Karena kan esensinya sama, namanya ada, tapi niatnya gak ketahuan gitu Ya sama, orangnya ada disitu, tapi niatnya gak ketahuan, cuma seolah-olah aja Dan ini opini yang agak bangsat, yang satu lagi ya, kalau anda memang tidak suka dengan saya, lebih baik jangan lanjutkan nonton, apa namanya, opini saya yang ini Menurut gue, melayat itu gak ada yang salah, maksud gue, kalau memang yang meninggal ini, orang-orang yang kenal dan dia datang kesana dan dia punya efek dan dia sedih Maksudnya, langsung berpengaruh langsung ke orang-orang hidup di sekitarnya, gak salah mereka datang kesitu Tapi kalau buat gue ya, ini opini gue, menurut gue harusnya, kalau lu itu ada sebuah acara layatan yang sangat besar Harusnya sih lu adalah orang yang punya prestasi besar buat lingkungan dan dunia ya Misalnya lu adalah musisi legenda, atau mungkin lu adalah ilmuwan gitu Sehingga memang pada saat rame-rame, macet-macet, alasannya jelas, karena memang dunia bersedih Salah satu talent terbaiknya direnggut, hilang, pudar gitu, dan rasa pemaklumannya jadi lebih ada gitu Tapi kalau anda cuma asik ditongkrongan, atau anda jago sulap-sulap kartu, atau anda kalau misalnya lagi nongkrong suka bawa durian Ya tidak apa-apa, pada saat anda meninggal pasti banyak yang sedih Tapi kenapa tidak zoom meeting ke orang-orang yang bersangkutan Orang-orang yang tidak kenal-kenal banget, lebih baik tidak usah datang Pertama, kita naik mobil ke sana membuat polusi udara, jadi lapisan ozon bolong Dan yang kedua membuat macet Tapi kalau misalnya kita memang yang terefek langsung, ya nggak apa-apa datang Tapi yang nggak kenal-kenal banget mah nggak usah Karena gini loh, lu tahu nggak sih rasanya di depan mayat gitu loh Lu udah datang, ini mayatnya open casket gitu, terus kita lihat mukanya Terus tiba-tiba terbersih di pikiran kita Muka orang ini tidak familiar Mengapa saya ada di depan mayat ini, tidak bermain PS4, gitu loh maksud gue Atau lu lagi ngeliat mukanya terus, loh ini kan orang yang kalau setiap saya pas-pasan dia tidak pernah senyum Waktu dilihat, oh iya emang mukanya ngeselin Ya tapi intinya, harusnya sih bisa melayat, tidak ada yang salah dengan melayat Tapi jangan jadikan melayat itu sebuah tolak ukur, kepedulian Kadang-kadang orang yang paling brengsek, jangan-jangan yang paling peduli Sekian opini dari Cokai Pardede Jadi, kalau anda jarang melihat saya di acara-acara pemekaman Ya memang karena saya males dan saya lebih baik tidur Kalau ada yang bilang, nanti lu karma Cok Kalau lu meninggal yang datang dikit Saya sudah mengantisipasi kalau saya meninggal yang datang dikit Dengan track record kasus-kasus saya, sepertinya lebih banyak yang senang Kalau saya meninggal, jadi kalau yang datang dikit sih itu sudah sebuah keniscayaan Malah saya kaget kalau saya meninggal yang datang banyak Ini apa saya punya tim PR yang membuat reputasi saya jadi lebih baik atau gimana gitu Dan gue juga gak berharap orang-orang datang ya kelahayatan gue gitu Mending datang ke keluarga terdekat gue aja terus kasih bela sungkawanya secara personal gitu Karena saya sudah meninggal dan ada di bawah tanah itu kan Saya tidak bisa mengabsen dong siapa saja yang datang Kecuali mayat saya bangun terus bawa buku absen Tretan muslim tidak datang Akan saya gerayangin Nah itu baru Tapi tadi saya sudah meninggal Jadi ya saya tidak peduli juga siapa yang datang ke meninggal saya atau tidak Yang jadi kepikiran adalah pada saat saya meninggal Apakah agnostik ini benar? Dekat juga kan? Kalau ternyata neraka ada, itu yang pusing Kalau siapa yang datang ke layatan saya I don't give a fuck Jadi tolong buat generasi sekarang Gak usah dateng-dateng lah melayan Kalau itu cuma keluarga jauh lo Daripada lo naik mobil Menambah polusi udara Doain aja Dan kalau lo gak kenal Mendingan lo main test 4 Efisiensi Bukan jahat Efisiensi Terima kasih telah menonton!